Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kenalilah kondisi musuhmu, maka kau akan mudah menghadapinya. Kita kalau tahu lokasinya musuh, tahu kekuatannya bagaimana, senjatanya seperti apa, strategi perangnya seperti apa, kita mudah hadapi. Biasanya orang kalau mau duel, mau sparing ke dalam bela diri, pasti kalau dia tahu, misal pertandingan kelas dunia, pasti dia akan coba pelajari, melihat beberapa cuplikan tentang rivalnya ini, bagaimana sih strategi perangnya, serangannya dia seperti apa, apa yang paling sering dia lakukan, kira-kira postur tubuhnya seperti apa, kekuatannya di mana titiknya, maka seperti itu dia akan tahu bagaimana menghadapinya nanti. Dan tujuan kita menjelaskan siapa itu syaitan, apa tipu dayahnya, agar anda tahu. Ayat Al-Quran kekal, pegangi. tipu daya syaitan, dan syaitan sendiri adalah sangat lemah, kata Allah. Sangat lemah. Syaitan tidak bisa menjelma depan kita, cikik, kita sampai mati. Tidak bisa itu terjadi. Kecuali anda yang membuka pintunya, misal sengaja kedukun, sengaja belajar ilmu kebal, membuka pintu-pintu syaitan, maka dia bisa masuk, dia hanya akan menjelma kepada awliya-nya. Awliya ini orang-orang yang bergantung pada dia, atau takut dengan dia. Tapi kalau orang yang bergantung pada Allah Azza wa Jal, mustahil. Syaitan memiliki beberapa cara untuk menyerang manusia, dan syaitan musuh. Ibaratnya, kalau saya sama seseorang berhadapan musuh, saya pakai baju perang, saya pegang senjata, pedang, dan perisai dia juga begitu. Maka saya dalam perang, harus mencari strategi untuk bisa mengalahkannya. Kalau saya diam, tidak nangkis serangannya, tidak berusaha menyerang dia, maka dia yang akan menyerang saya. Apalagi kalau saya tidak membentengi diri, membuka diri, dan musuh pada saat mendapatkan ada celah di dada saya, di perut saya, yang dia bisa serang, atau di leher saya, dia tidak akan cuil saja, tapi dia akan tebas supaya mati, dan akhirnya mati musuhnya. Begitulah syaitan dalam menghadapi kita. Dia berusaha membuat kita mati kalau perlu, tapi matinya tanda kutip, adalah mati secara hati, ibadah, iman, jadi sudah berbuat seperti apa yang dia inginkan, menjadi budaknya. Dia suruh berzina, dia suruh riba, dia suruh membunuh, dia suruh apa saja, maka dikerjakan dengan bisikan sedikit saja. Dikatakan tipu daya syaitan, yang pertama adalah menanamkan was-was. was-was. Jadi ini, betul-betul senjata dia yang digunakan, untuk menyesatkan manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nas yang sudah kita hafal, Al-Ladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi dia memang yang menanamkan, yang mengganggu di dalam hati manusia. Di dalam hati manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kebaikan, dan was-was dijelincikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan was-was adalah, seseorang selalu ragu dengan perbuatan baik, yang dia kerjakan. Sehingga dia ragu untuk meneruskannya. Dia ragu untuk meneruskannya, dan akhirnya, dan akhirnya, dia malas mengerjakan, dan puncaknya meninggalkan ibadah tersebut, dan membencinya. Jadi ini pintu yang jelas, dimasuki oleh syaitan. Hadith Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Terimidi, syaitan akan terus menggoda seseorang di antara kalian, dengan was-was, keragu-raguan. Sampai puncaknya, misalnya was-was untuk solat subuh ke masjid, nanti hujan, nanti begini, was-was sodaka nanti jadi miskin, was-was menikah, nanti tidak cocok, dan beragam macam was-was. Yang jelas, kalau antum ragu untuk mengerjakan satu perbuatan kebaikan, berarti dari syaitan. Harus dilawan, tidak boleh tidak. Lawan, itu bisikan dia. Sama dengan kalau ada musuh kita tawan, lalu dia mengatakan, hati-hati, kalau kamu maju ke depan, pasukan saya banyak. hati-hati, nanti begini, hati-hati nanti begitu. Orang kalau kesurupan syaitan, kemudian di Rukia, seringkali, seringkali orang yang kesurupan itu mengatakan, jin yang ngomong, dia bilang, biar kau Rukia saya, biar kau bacain ayat, di belakang saya banyak ada jutaan syaitan, jin. Itu cara dia, strategi dia. Tidak usah gencat. Seorang muslim tidak perlu pengecut, jutaan, seluruh miliaran syaitan yang menghadapi kita, kita sendiri bisa menang. Allah SWT akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Inna Allah ma'al ladina taqwa al ladina hummuhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa patuh padanya, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, menebar ketakutan di tengah manusia. Syaitan senantiasa menakut-nakuti agar tidak mentaati Allah SWT. Saat anda hendak mengeluarkan harta di jalan Allah, maka ia menakut-nakuti dengan kefakiran dan mengancam anda dengannya. Seperti Allah mengingatkan dalam Al-Baqarah membongkar kedok mereka, ayat 268. Audhu billahi minasyaitan rajim, as-syaitanu ya'idukumul faqqara wa ya'murukum bil fahya. Syaitan menjanjikan dan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dan menyuruh kalian berbuat kejahatan atau kikir. Ketika anda hendak berjihad di jalan Allah, maka ia menakut-nakuti anda dengan kematian, senjata yang panas, dan perlawanan yang keras. Lalu disebutkan dalam Al-Imran, ayat 175. Audhu billahi minasyaitan rajim, innamadhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu, falatakhafum wa khafuninkuntum mu'minin. Dikanca peperangan jihad, tetap syaitan mengganggu, kata Allah, sesungguhnya mereka itu tidak lain, hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang kafir, seakan-akan syaitan membesar-besarkan mereka. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ketika anda hendak menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka dia berdiri menakut-nakuti dengan akibat yang buruk. Misal, orang itu akan marah, nanti kamu akan dilecehkan, dan beragam macam peringatan. Maka lawanlah dan tetapkanlah kebenaran itu. Atau dengan mengatakan kepada anda, perhatikan diri anda sendiri, dan biarkan orang lain, karena mereka tidak akan memenuhi seruan anda, dan seterusnya. Betapa banyak manusia yang dijatuhkan oleh syaitan dalam perangkap ini. Jika anda mendapati suatu ketakutan, dan tidak berani melakukan satu kebajikan, maka ketahuiah dibelairik kekhawatiran itu adalah syaitan. Maka lawanlah. Ini poin yang kedua, menebarkan ketakutan. Termasuk juga masuk dalam ketakutan ini adalah menakut-nakuti manusia dengan mengatakan adanya ruh gentayangan, adanya syaitan-syaitan yang akan ada di bawah jembatan, di jalanan, di kegelapan, atau di sebuah tempat yang jarang datang oleh manusia. Maka ketahuilah seluruh muka bumi ini milik Allah, dan dijaga oleh para malaikat-malaikatnya. Karena malaikat, ada yang mengurus gunung-gunung, ada yang menjaga lautan, ada yang mengurus segala sesuatu, termasuk turunnya hujan, pergantian siang malam, dan seterusnya. Maka mereka yang memenuhi hutan-hutan, mereka yang telah memenuhi langit, mereka yang telah mengurus seluruh makhluk-makhluk ini, termasuk para jin sendiri, juga diawasi oleh para malaikat. Maka sadarilah poin tersebut, anda tidak akan takut, kecuali kepada Allah SWT. Yang ketiga, mengadakan permusuhan di antara kaum muslimin. Di antaranya Allah berfirman surah Al-Ma'idah 91, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, innama yuridu syaitonu ayyuki'abainakumul adawata wal baghda' Al-Ayah, sesungguhnya syaitan. Syaitan itu berkehendak, ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Kata ulamat tafsir, antara suami istri, antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, antara teman dengan teman, antara tetangga dengan tetangga, semuanya dimunculkan permusuhan oleh syaitan. Apapun yang bisa memunculkan permusuhan, maka akan ditunggangi oleh syaitan. Sekecil apapun, sampai sebesar apapun. Dan setiap permusuhan sudah tertanam di hati manusia, maka syaitan akan terus memanas-manasinya, sehingga dia terus berusaha untuk mengingatnya. Dan ujung-ujungnya adalah membalas dendam, dan terjadilah pertumpahan darah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat muslim, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Kalau orang sudah sholat saja, jaga lima waktu sholat, sudah mustahil sembah syaitan. Sudah tidak bisa lagi syaitan goda dia untuk pergi kuburan, minta bantuan atau apa saja. Asal dia jaga komitmen, sholatnya benar lima waktu. Namun, ia mengadakan permusuhan di antara mereka. Munculkan permusuhan di antara mereka. Kelompok ini, kelompok itu, kalau lebih benar, ini yang salah, dan seterusnya. Akhirnya terjadilah permusuhan di antara kaum muslim ini. Seseorang bisa melihat fenomena, permusuhan di bidang ini yang tidak terhitung banyaknya. Betapa banyak darah yang sudah dialirkan, betapa banyak permusuhan, betapa banyak dicerai berikannya di antara saudara-saudara sekandung, apalagi orang lain. Betapa banyak suami istri yang cerai, berapa banyak anak yang turhakan dengan orang tuanya. Dan juga, benih-benih permusuhan ditanamkan di tengah-tengah masyarakat muslimin. Sebagai ganti dari persaudaraan, dalang dari semuanya adalah syaitan. Dan kita harus tahu, lawannya adalah menerapkan justru perintah Allah SWT. Syaitan tanangkan permusuhan, kita justru memaafkan dan merangkul. Syaitan suruh kita mendolimi atau mengambil hak orang lain, maka kita malah memberi dan bersadaqah. Syaitan larang kita untuk menjenguk dan mendatangi orang sakit, tetapi ziarah kepada keluarga, kita justru melawannya dengan mendatangi dan menjenguk mereka. Yang keempat, selain mengadakan permusuhan adalah, menghalangi mengingat Allah atau zikrullah. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah 152, Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah selalu kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Syaitan bermaksud menggoda manusia dan menghalangi dari mengingat Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Ma'idah 91, A'udzubillahiminasyaitonirajim wa yasuddakum an zikrillahi wa anis-salah fahal antum muntahun. Dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah, itu lebih baik. Karena itu anda lihat, syaitan menjadikan keburukan tampak indah di hadapan mereka. Seperti minuman yang memabukkan dan melalaikan mereka dari zikrullah dan kata-kata yang melenakan, berupa mendengarkan nyanyian dan sibuk mencelah, mencacimaki, ghibah dan namimah. Hal ini menyesatkan dari jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 6, A'udzubillahiminasyaitonirajim dan diantara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, kerana syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibn Mas'ud pernah r.a. ditanya tentang lahu al-hadith perkataan yang sia-sia, maka beliau mengatakan demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadai kecuali dia, ia adalah nyanyian. Ia mengulanginya sebanyak tiga kali. Mungkin ada diantara kita mengatakan, saya punya masalah kecil Ustaz, saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian, laguan, musik. Saudaraku saya jawab, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Tidak bisa ketemu. Antara musik dengan Al-Quran. Mustahil. Kata beliau, karena itu, hati-hatilah saudaraku, sesama muslim, jangan sampai syaitan melalaikan anda dengan perkataan yang sia-sia dari mengingat Allah. Ketahuilah perbedaan antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya adalah seperti perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 24, dan ingatlah selalu Tuhanmu pada saat kamu lupa, kata ulama tafsir, agar syaitan tidak ada celah untuk datang kepadamu. Ini adalah sebagian bentuk serangan syaitan kepada anda, wahai manusia. Maka hati-hatilah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.